Terima kasih Takut kesain tuh sama adek sendiri Kenapa sih kamu ngacauin hidup kakak Sampai bohong ke semua orang Aku yang asli kok Lagian kakak gak pantas jadi ratu Oh nyepelein ya Daripada semuanya ribut Mending kalian pake mahkota ini deh Kalian kan katanya ratu Kalau mahkota yang bersinar berarti dia ratunya Setuju dong Kenapa dia gak takut Silahkan giliran kamu yang pertama Semoga aja bisa Kenapa kamu sengok kakak Mahkotanya patah Hayulah kakak Ini bukan salah saya Dia yang nyebabin ini semua Kan kakak yang pegang mahkotanya tadi Apa? Kamu yang salah jadi kamu akan dihukum Sementara itu mahkota akan dibuat ulang Terima aja kak Ini gak adil Iya sih dapet warna ungu Tapi manding dia dikeluarin dari sekolah deh Dia jadi gak punya temen Kasian Kalau gue jadi dia gue udah kenabain tau sih Kenapa sih mulut orang-orang tuh pada jahat? Pak Saya belum dapet kelompok Kerja sendiri juga gak apa-apa Kan pertanyaannya gampang Bisa-bisa hanya warna ungu gue disiasiain Kapan ya mahkotanya selesai diperbaikin? Besok pagi Sementara itu kalian boleh merasakan tinggal di istana Wah Yang bener Iya Karena kalian berdua dapet warna ungu Oke Tapi saya minta kamar utama Akhirnya gue bisa istirahat Hei Kamu ratu sebenernya kan Mahkota yang rusak itu sebenernya palsu Terus yang asli ada dimana? Ada disana Hah? Di kamar adek? Jangan-jangan dia yang nyembunyiin mahkota yang asli Loh Kok orang yang tadi hilang? Ini kan tasnya adek Kakak ngapain gilidah tas aku? Eh Gak apa-apa kok Gue harus cari cara lain supaya gak ketahuan Nganganya ungu Berarti dia salah ratunya Apa dia gak tau ya istana ini sangat mengerikan? Kita tutup mulut aja deh Ternyata pelayan istana suka gosip juga Istana semegah ini mana mungkin mengerikan? Kedua calon ratu harap berkumpul di aula kerajaan sekarang juga Saatnya pelantikan jadi ratu Jangan ngarep ya adek Mahkota itu punya aku Kakak yang harusnya malu karena ngepung aku Sambil menunggu mahkota selesai diperbaiki Kami memutuskan untuk membuktikan siapa yang punya tanda ungu yang asli Oke deal Aku yang bakal hapus tanda adek dengan tangan aku sendiri Silahkan aja kak Baik sudah boleh dimulai Gimana kak? Semoga gue tetap jadi manusia yang normal Apa? Gue bakal berubah jadi vampir? Feli kamu tetap jadi manusia kan? Iya aman kok mah Kenapa gue jadi pengen gigit mama ya? Tahan Feli Gue harus ganti tanda ini biar gak dijauhin sama temen-temen Lo dapet tanda apa Fel? Kayak yang lo bisa liat ya manusia lah Wah sama dong kita jangan sampai ketemu vampir ya soalnya bahaya Iya moga-moga penyamaran gue gak ketahuan Tangkep vampir itu Siapa? Tenang Fel aman kok karena vampir bakal dikurung di penjara Kalau gitu gue jadi tenang Kenapa tuh anak tak kematahari? Jangan-jangan dia palsuin tanda Kauat gue mulai ketahuan dan gue gak boleh ngeliat mereka karena gue harus tahan nafsu Re, kalau gue liat orang lain gue pengen gigit mereka Tapi kalau lo enggak Ya enggak lah, kalaupun iya gue pasti ngaku sama lo Sebenernya lo vampir kan? Coba gue hapus ya Jangan, kenapa lo jadi gak percaya sama gue sih? Gue kan temen lo Kalau emang lo bener manusia asli, kenapa lo marah? Udah deh, gue gak ada waktu buat ngurusin ginian Loh Gue yakin banget kalau Rere malusin tanda juga Pasti ada cara buat dia ngaku Kenapa lo gak ikut ngumpul? Mereka udah rame loh disana Ngumpul kemana? Harus ngumpul di aula buat pengecekan tanda Apa? Bisa-bisa gue langsung ketahuan Oke, tapi bareng lo ya Val, kenapa diem aja? Karen, kenapa lo terlihat enak banget? Jangan ngawur deh Val Gue bener-bener udah gak tahan Loh, mata lo kok berubah? Gue serius Segera lapor jika kalian menemukan vampir yang menggigit manusia Apa yang harusnya gue lakuin? Gue harus hapus jejak Ternyata lo kayak gini ya Kalau gue laporin apa jadinya ya? Bertukar tubuh sama musuh atau sama mantan? Ngapain masih nginget mantan? Ya mending musuh lah Hah? Gue pindah ke tubuh Karen? Ini bakal jadi berita besar Hai Rere, kenapa lo tinggalin gue sih? Dih, sejak kapan gue nungguin lo? Ayo Val Oh iya, gue kan ada di tubuh Karen Karen biasa temenan sama siapa sih? Lo udah jalanin rencana kita belum? Rencana apa? Yaelah, masa lupa sih? Nanti kita diskusi lagi di tempat biasa ya Duh, bisa-bisa gue ketahuan Kalau gak tau rencana apa yang mereka susun Oke, kita mulai sekarang aja nih Iya, boleh Gue udah tau posisi si Feli Dia ada di ujung gedung ini Maksudnya kita mau pukulin dia? Bukan kita, tapi preman Oh, jadi ini rencananya Karen Batalin aja Lo gak bisa, kita udah bayar preman-nya Gue harus cari cara Gue gak mau tubuh gue sampe bonyok Hei Karen, lo liat Feli gak? Dia hilang Apa? Hilang? Pilih lampu atau lilin Karena pake lilin ribet Jadi pake lampu aja deh Lampu apa ini? Gue coba nyalain deh Hah? Kenapa dilarang? Kalau gitu gak ada gunanya dong lampu ini? Barusan kamu pilih apa, nak? Aku pilih lampu, ma Tapi katanya gak boleh dinyalain Wah, boleh dong mama pinjam Gak boleh, ma Loh, kenapa? Mama cuma mau pinjam lima menit kok Tadi pagi gue pilih lilin Gue pilih lampu Coba deh lo nyalain lilinnya Udah pernah coba sampe lilinnya habis Berarti gak terjadi apa-apa Loh, mati lampu Harap tenang ya Kami akan segera perbaiki listriknya Nyalain lampu lo dong, Val Buruan, gelap nih Jangan dulu deh Tung, Ben, kamu pulang cepet Iya, mah Karena sekolahnya mati lampu Ih, sekolahnya gak modal Paling juga gak boleh lagi Yay, akhirnya Semoga gue dapet jatah kata yang banyak Berapa jatah kata kamu? Jangan bilang 0 lagi 20, mah Kamu harus iri Jangan banyak omel Karena akibatnya bakal fatal Gue sih gak mau temenan sama yang jatah kata-nya dikit Iya, nanti jadi beban Mereka nyindir gue ya Sekarang temenan menang jatah kata dong Hai, Val Gimana hari ini? Kenapa lo masih mau temenan sama gue? Menurut gue jatah kata itu gak penting Tenang aja, Val Suatu saat lo bisa dapet keajaiban Gara-gara dihina sama mereka Hah? Ngapain lo megang tas gue? Anu, tasnya bagus Ini kan tas cewek Ngapain lo kek? Kayak apa? Ya, jatah kata lo habis deh Gue gak apa-apain tas lo kok Gue pergi dulu ya Lo kangen yuri handphone gue? Jangan bohong Ngomong kalau lo emang jujur Jatah kata dia akan habis Kalau gue bilang enggak ya enggak Hah? Kenapa tiba-tiba dia bisa ngomong? Ini ada yang aneh Kenapa suara gue kayak cowok ya? Bisa tau sisa nafas atau sisa mendengar? Ya, sisa nafas dong Biar gue bisa ngasih tau Kalau mereka tuh mau meninggal Gue takut kalau suatu saat Gue tiba-tiba gak ada Gak boleh ngomong gitu Lo tenang aja Umur lo panjang kok Gue titip surat wasiat ya, Val Apa sih isi suratnya? Sisa nafas lo banyak berkurang, Reh Iya, nih gara-gara gue keseringan olahraga Baca deh surat wasiat dari Dela Lucu banget Kenapa dia nulis Mau ngasih warisannya ke lo? Warisan? Tapi kan dia belum kerja Dan gak punya harta Ini aneh Kenapa Dela nitipin surat wasiatnya ke gue Bukan ke orang tuanya Tadi sisa nafasnya Dela masih banyak sih Tapi gak ada salahnya buat memastikan kan? Ada apa ya? Tante, saya mau cari Dela Ada yang mau saya omongin Gak bisa ya Karena Dela tuh udah meninggal Jadi kamu jangan datang ke rumah ini lagi Apa? Gak bisa liat atau gak bisa duduk? Kalau gak bisa duduk capek dong Jadi mending gak bisa liat aja deh Kok gue masih bisa liat? Mah, di atas kepala aku ada waktu Itu artinya apa? Emang barusan kamu pilih kutukan apa? Mama gak perlu tau Kamu harus tunggu jam itu habis Baru dapet kutukan Gitu ya, mah Berarti gue harus persiapin hari ini Supaya gak kesulitan pas dapet kutukannya besok Kenapa dok liatan pusing? Cerita aja kalau ada masalah Karena besok gue dapet kutukan gak ngeliat Jadi lo bantuin gue ya nanti? Oh, gampang, Fel Serahin aja ke gue Ingat loh Jangan bilang siapa-siapa Itu, Rere ngapain sama mas pacar? Katanya si Ferry besok gak bisa ngeliat Eh, kok Rere bocorin ke pacar gue sih? Astaga, berarti ini kesempatan besar buat kita, Rere Sahabat sama pacar gue mau kerjasama Kira-kira mereka mau ngapain? Kira-kira gue butuh berapa duit buat ketemu sama jodoh? Satu M? Mana gue punya kan gue masih sekolah dan belum kerja Mah, aku boleh pinjam uang satu M gak? Siapa yang ajarin kamu suka pinjam duit? Kamu kira satu M itu sedikit, ha? Karena semprot deh gue Soalnya uang itu buat ketemu sama jodoh aku, mah Gak usah pikirin jodoh kamu Fokus sekolah aja dulu Masa depan, masa depan Gue harus cari cara buat kumpulin satu M Dan ketemu sama doi Awas aja kalau nanti dia gak sesuai sama ekspetasi gue Gue butuh satu M buat ketemu sama jodoh Emang dia berharga banget Sampai lo perjuangin dan kasih satu M? Iya kan dia jodoh gue, kenapa enggak? Lo punya enggak kerjaan yang bisa menghasilkan satu M dalam sekejap? Ada sih, emang lo mau coba? Seriusan? Iya jelas mau dong Datang ke rumah gue jam 12 malam ini ya Em, bukannya tengah malam itu waktu istirahat ya Mau satu M kagak? Iya-iya gue mau kok Jadi udah siap belum nih? Belum, tapi demi satu M Semoga warna aku bagus Hah? Mah, aku dapet warna merah Ini gak apa-apa kamu Kamu harus ganti, kalau enggak bakal dibuang Emang dibuang kemana, mah? Gak-gak yang pernah tau Tapi kamu bakal langsung lenyet dari kota ini Apa boleh buat deh Lo dapet warna apa, Fel? Birulah, kita kembaran Untung aja salah satu dari kita gak dibuang Karena gue gak bisa pisah sama lo Iya, Re, beruntung Duh, gimana kalau Rere tau ya? Yang dapet warna merah segera berkumpul di depan Ayo cepat-cepat Gak usah panik Warna kita aman kok Iya Si Feli kok dari tadi mencurigakan ya? Apa dia bohong? Permisi, Pak Saya curiga kalau Feli sebenarnya bukan bagian dari warna biru, Pak Masa sih? Coba deh, kamu selidiki lebih dalam lagi Imbalan saya apa, Pak? Nilai kamu saya jamin di atas rata-rata Oke, deal Lo habis ngomong sama Pak Guru? Sekarang juga lo harus hapus tanda yang ada di pipi lo Karena gue mau buktiin tanda lo palsu atau asli Anu Yaudah deh Baik Tak 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 CP Tak